Hai semua, kembali ke Black Stories. Kehidupan normal di bumi sudah berubah menjadi sarang makhluk mengerikan. Seorang ayah berusaha melindungi putra kembarnya dan mengajarkan mereka untuk bertahan hidup di tengah ancaman makhluk yang setiap malam dapat mengancam nyawa mereka. Satu dari si kembar berusaha mencari cara untuk mengakhiri teror makhluk tersebut. Nah, apa yang akan terjadi dengan hidup mereka? Langsung kita cari tahu di alur cerita Arkadian 2024 selengkapnya. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Paul yang keluar dari sebuah tempat seperti bengkel. Lalu dia berlari keluar dari tempat itu. Terlihat kota itu sudah tidak berpenghuni lagi. Terdengar suara seperti sirene peringatan, lalu terdengar juga bunyi ledakan dan tembakan. Paul terus berlari. Terlihat kalau kota dalam kondisi kacau dan hancur. Setelah beberapa saat berlari, Paul tiba di sebuah hutan. Di sana terdapat sebuah ruangan di mana Paul menyembunyikan bayi kembarnya. 15 tahun kemudian, kita melihat Paul sedang berdiri di sebuah tempat seperti peternakan terpencil bersama seorang putranya yang bernama Joseph. Di dalam hutan, putra Paul yang lainnya yaitu Thomas sedang berlari. Hari mulai gelap. Paul terlihat cemas menunggu Thomas yang belum juga kembali. Saat Paul akan pergi mencari Thomas, Thomas pun tiba. Thomas meminta maaf karena terlambat. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam, mereka semua lalu menutup rapat semua pintu dan jendela. Paul lalu mengajak kedua putranya untuk naik ke lantai dua untuk menutup jendela yang ada di sana. Setelah semuanya aman, mereka semua makan malam. Paul kembali memperingatkan Thomas agar selalu pulang sebelum hari menjelang malam. Thomas bilang kalau dia membantu di peternakan Rose. Namun Paul tidak ingin menerima alasan apapun. Saat sedang makan, Thomas dan Joseph bertengkar. Paul melerai dan memarahi mereka. Setelah selesai makan, Thomas sedang membaca buku dan Joseph sedang bermain catur sendirian. Thomas selalu ikut bermain catur. Sementara Paul hanya memperhatikan mereka saja. Rokok anjing mereka tiba-tiba terlihat gelisah. Thomas selalu mengambil lentera dan segera turun untuk memeriksa. Paul dan Thomas selalu menahan pintu tersebut. Karena tidak berhasil mendobrak pintu, akhirnya sesuatu yang berusaha mendobrak pintu itu pun pergi. Setelah itu, Paul dan Thomas kembali naik ke atas. Thomas menyindir Joseph yang tidak membantu mereka tadi. Joseph beralasan kalau pintunya kuat sehingga sulit untuk didobrak. Joseph juga menjelaskan, ia mendengar kalau sesuatu itu menggedor pintu sebanyak tiga kali. Pertama berdurasi 10 detik untuk mengetes. Kedua berdurasi 20 detik, yaitu ia berusaha mendobrak pintu dengan serius. Dan ketiga berdurasi 1 detik. Dan ia seakan frustasi. Keesokan harinya, Paul keluar dan melihat bekas seperti cakaran di pintu bagian luar. Paul mencongkil kayu pintu dan melihat banyak serangga yang membuat pintu rumahnya menjadi rapuh. Setelah itu, Paul dan kedua putranya pergi ke hutan untuk mencari batang pohon. Setelah mendapatkan batang pohon, Thomas meminta izin pada ayahnya untuk pergi ke peternakan Rose. Paul pun mengizinkannya pergi setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Beberapa saat kemudian, Thomas sedang memotong-motong batang pohon itu. Sementara Joseph sedang menggambar sesuatu di tempat seperti gudang. Paul datang dan bertanya apa yang dikerjakan Joseph. Joseph bilang ia sedang merancang sesuatu. Joseph tidak ingin bersembunyi lagi dari makhluk itu. Paul menjelaskan, makhluk itu datang untuk membersihkan bumi dari umat manusia. Namun setelah mereka berhasil melewati masa buruk ini, bumi akan menjadi bersih lagi. Dan pastinya, akan ada yang menyelamatkan mereka nantinya. Paul melihat alat transportasi yang diperbaiki oleh Joseph. Paul lalu menukar posisi relai pada mobil itu, lalu mencoba menyalakan mesinnya. Dan mobil itu pun menyala. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga mencoba mobil tersebut. Paul mengajarkan Joseph bagaimana cara mengendarai mobil itu. Setelah selesai latihan, mereka kembali ke rumah. Thomas ingin pergi, namun Paul memintanya untuk pergi ke sungai bersama Joseph dan mencari bahan untuk memperkuat jendela rumah mereka. Thomas dan Joseph pun pergi dengan menggunakan mobil tadi. Saat dalam perjalanan, Thomas menyalakan Joseph karena ia harus menemani Joseph. Sebab Joseph tidak mahir menggunakan mobil ini. Joseph bilang, ia juga tidak butuh bantuan Thomas. Thomas selalu meminta Joseph berhenti dan ingin pergi ke peternakan Rose. Thomas bilang, mereka akan bertemu di sini lagi saat matahari terbenam. Mereka pun lalu berpisah di sana. Untuk sampai di peternakan Rose, Thomas harus melewati hutan dan melompati sebuah lubang seperti gua. Beberapa saat kemudian, Thomas pun tiba di peternakan tersebut. Peternakan itu milik tuan dan nyonya Rose. Tujuan Thomas ke sana bukan hanya untuk bekerja, melainkan untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Charlotte. Terlihat kalau Charlotte dan Thomas saling menyukai. Charlotte lalu mengajak Thomas ke sebuah tempat. Di sisi lain, Paul sedang memperbaiki pintu, lalu bersantai sejenak di sekitar air terjun. Sementara itu, Joseph telah sampai di pinggir sungai. Joseph mengikat dirinya pada tali, lalu turun ke bawah tebing. Ia lalu masuk ke sebuah tempat seperti gudang penyimpanan, lalu memeriksa tempat itu. Di sisi lain, Thomas dan Charlotte sedang berada di sebuah lapangan. Di sana terdapat sebuah pohon tua. Charlotte menjelaskan, pohon itu adalah batas terjauh yang pernah ia lalui. Sejak kecil, ia tidak diizinkan melewati pohon tersebut. Mereka lalu bersantai di pohon sambil mengobrol. Hari mulai sore, dan Thomas harus segera kembali. Saat Thomas akan pergi, Charlotte memeluk Thomas. Kemudian, Thomas pun pergi dari tempat itu. Di sisi lain, saat Joseph ingin menyalakan mobilnya, mobil itu tidak mau menyala. Hari pun mulai gelap, dan Thomas masih berada di hutan. Sementara Paul mulai khawatir, karena kedua putranya belum juga kembali. Di sisi lain, Joseph membersihkan relai mobil itu, lalu kembali menyalakan mobilnya. Dan setelah beberapa saat mencoba, mobil itu pun menyala. Joseph telah tiba di tempat mereka berpisah sebelumnya. Ia menunggu beberapa saat, namun Thomas tidak muncul juga. Joseph pun memutuskan untuk segera pulang. Beberapa saat kemudian, Joseph tiba di rumah. Paul bertanya di mana Thomas. Joseph menjelaskan, mereka tadi berpisah di tengah jalan, karena Thomas ingin pergi ke peternakan Rose. Joseph mengira kalau Thomas sudah pulang duluan. Paul pun segera mengemasi peralatannya, dan ingin mencari Thomas. Paul meminta pada Joseph, untuk tetap tinggal dan menjaga rumah ini. Setelah ayahnya keluar, Joseph pun langsung mengunci pintu rumah. Paul lalu pergi ke kebunnya, dan mengambil sebuah pisau yang ada di sana. Setelah itu, Paul pergi mencari Thomas sambil membawa roku. Di sisi lain, Thomas sadar dari pingsannya. Ia bangun, dan memeriksa sekitar gua itu. Sementara Paul sudah memasuki hutan, dan terus mencari Thomas. Kembali ke lubang, Thomas menggunakan alat yang memercikan api, untuk dapat melihat gua yang gelap. Thomas bangun, dan mencoba menghindar. Namun makhluk itu berhasil menangkap wajah Thomas. Dari atas, Paul datang, lalu menarik makhluk itu. Paul menusuk makhluk itu hingga mati. Setelah itu, Paul mencari jalan untuk masuk ke gua tersebut. Sesampainya di dalam lubang, Paul langsung memeluk Thomas. Thomas menjelaskan bagaimana ia terjatuh ke lubang ini. Paul menyarankan agar mereka tetap di gua ini hingga subuh, dan menutup jalan masuk ke gua ini. Di sisi lain, Joseph sedang menjaga pintu masuk. Beberapa saat kemudian, Joseph pun tertidur di kursi. Karena tidak dapat menggapai Joseph, makhluk itu pun membuka pintu, lalu masuk ke dalam rumah. Ternyata Joseph telah berencana untuk menangkap makhluk tersebut. Sementara di gua, Paul mengintip dan melihat makhluk itu datang. Paul mengarahkan Thomas agar menarik batu di jalan masuk gua sesuai aba-abanya. Paul lalu mengarahkan api keluar lubang. Makhluk itu menyerang, hingga obor yang dipegang Paul terjatuh. Bukan hanya di luar saja, makhluk itu ternyata ada di dalam tanah juga. Makhluk itu lalu menjebak mereka agar tidak bisa keluar dari gua itu. Paul lalu mengambil sesuatu seperti tabung dari tasnya, lalu memasukkan ke dalam tanah sambil memukulnya. Keesokan harinya, Joseph bangun dan segera keluar rumah untuk mencari Paul dan Thomas. Di gua, Thomas sadar dari pingsannya dan berusaha keluar dari reruntuhan gua. Thomas lalu membawa Paul yang tidak sadarkan diri keluar dari gua. Di sisi lain, Joseph melihat Roku. Roku lalu menuntun Joseph menuju ke lokasi Paul dan Thomas berada. Sesampainya di sana, Thomas lalu menjelaskan semua yang terjadi pada Joseph. Mereka berdua lalu mengangkat Paul yang terluka cukup parah dan menaikannya ke mobil. Mereka lalu segera pulang. Sesampainya di rumah, mereka membaringkan Paul di kamar. Saat berada di ruang depan, Thomas ingin membuka kerangkeng yang tertutup kain. Namun Joseph mencegahnya karena makhluk itu akan kesakitan jika terkena cahaya. Beberapa saat kemudian, Thomas membalut luka di lengan ayahnya. Joseph merasa heran karena semalam hanya ada satu makhluk saja yang mendatangi rumah. Thomas bilang, semalam ia dan ayahnya telah membunuh banyak makhluk itu. Joseph merasa tidak yakin kalau Thomas juga membunuh makhluk itu. Thomas ingin membuktikannya. Mereka lalu pergi ke tempat makhluk itu. Thomas sudah bersiap dengan pisaunya. Saat Joseph akan membuka kerangkengnya, Joseph mengurungkan niatnya, namun Thomas memaksa dan membuka kerangkeng tersebut. Makhluk itu keluar, lalu bersembunyi di balik tempat tidur. Joseph lalu mengambil tongkat. Joseph terlihat kecewa. Padahal, Joseph berencana meneliti makhluk tersebut. Setelah itu, Joseph membeda makhluk tersebut dan mengeluarkan organ tubuhnya. Saat itu, Thomas datang dan menyarankan agar mereka membawa Paul ke peternakan Rose. Namun, Joseph tidak yakin kalau mereka akan membantu. Thomas bersikeras ingin membawa ayah mereka ke sana karena mereka pasti memiliki obat-obatan untuk menyembuhkan ayah mereka. Joseph pun akhirnya setuju. Mereka menggendong ayahnya ke mobil, lalu segera pergi ke peternakan Rose. Sesampainya di peternakan, Charlotte melihat mereka datang. Namun, ada seorang pria lainnya di sana yang langsung menutup gerbang. Thomas selalu bertemu dengan Tuan dan Nyonya Rose. Thomas menjelaskan apa yang terjadi dan meminta bantuan atau obat-obatan untuk ayah mereka. Namun, Nyonya Rose menolak membantu dengan alasan mereka tidak memiliki obat-obatan. Mereka hanya bisa menerima Thomas di peternakan, namun mereka tidak bisa menerima Joss dan Paul dan meminta mereka untuk kembali ke rumah. Joseph pun kembali ke mobilnya. Thomas mengejarnya. Joseph bilang, Thomas bisa tinggal di sana karena itulah keinginannya. Joseph kesal karena Thomas selalu bertindak sesukanya. Hingga akhirnya, hal buruk menimpa ayah mereka karena Thomas. Thomas marah dan mencikik Joseph. Thomas selalu melepaskan cekikannya. Joseph segera naik ke mobil, lalu pergi ke rumah mereka dan meninggalkan Thomas di sana. Thomas pun akhirnya tinggal di peternakan Rose. Beberapa saat kemudian, Charlotte mengajak Thomas makan, lalu menunjukkan kamar tidurnya. Mereka lalu mengobrol di sana. Mereka berdua terbawa suasana, lalu berciuman. Tepat saat itu, Tuan Rose datang dan melihat mereka. Tuan Rose terlihat marah. Ia meminta Charlotte ikut dengannya. Di sisi lain, Joseph sedang dalam perjalanan pulang Joseph sedang dalam perjalanan pulang bersama ayahnya. Sesampainya di rumah, ia melihat ada jejak aneh di tanah yang menuju ke bagian bawah gudang. Setelah membawa ayahnya ke dalam rumah, Joseph langsung pergi ke gudang. Ia menggeser semua meja dan mulai menggali beberapa tempat untuk memastikan tidak ada makhluk yang bersembunyi di bawah lantai gudang. Di peternakan Rose, Charlotte memergoki Thomas yang sedang membukar lemari. Thomas menjelaskan kalau ia tidak bisa tinggal di sini. Ia butuh obat karena ayahnya sedang sekarat. Hobson mendengar percakapan mereka. Charlotte lalu memberikan obat pada Thomas. Setelah mendapat obat, Thomas pun segera pergi. Saat akan tiba di gerbang peternakan, Hobson menodongkan senjata pada Joseph dan menuduhnya mencuri. Di sisi lain, saat sedang menutup jendela di dalam rumah, Joseph terperosok ke dalam lubang. Ternyata, makhluk itu telah membuat lubang dari dalam tanah agar bisa masuk ke dalam rumah mereka. Sementara di peternakan Rose, Hobson dan beberapa temannya telah menangkap dan mengikat Thomas di tempat seperti gudang. Hobson meminta kedua temannya untuk memegang kaki Thomas karena ia ingin menembak kakinya. Tuan dan Nyonya Rose terbangun karena mendengar suara keributan. Tuan Rose memeriksa jendela, namun tidak melihat apapun. Ia pun lalu memeriksa keluar kamar. Nyonya Rose pun segera keluar kamar. Namun makhluk lainnya datang lalu menyerang Nyonya Rose. Charlotte mendengar keributan lalu keluar kamar untuk memeriksanya. Charlotte melihat bercak darah di lantai. Di sisi lain, makhluk itu menyerang orang-orang yang ada di dalam gudang. Beberapa orang berhasil keluar dari gudang. Namun mereka langsung dikejar oleh makhluk lainnya. Thomas pun akhirnya bisa melepaskan diri. Charlotte lalu mengajak Thomas untuk segera pergi. Tidak lupa, Thomas mengambil obat untuk ayahnya yang ada di sana. Saat keluar, Thomas melihat rumah Tuan Rose telah terbakar. Namun Charlotte bilang kalau orang tuanya telah tewas. Sementara Joseph telah menimbun lubang itu dengan kayu-kayu. Joseph lalu menemui ayahnya. Ia sedih melihat kondisi ayahnya yang belum juga sadar sampai sekarang. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar rumah. Joseph lalu memeriksa asal suara itu. Ternyata, itu adalah Thomas dan Charlotte. Charlotte lalu beristirahat sejenak, sementara Thomas membersihkan dirinya. Thomas lalu memberikan obat untuk ayah mereka pada Joseph. Tepat saat itu, ayah mereka mulai sadar. Mereka lalu membaringkan Paul di tempat tidur, lalu memberikannya obat. Joseph menjelaskan pada ayahnya kalau makhluk itu telah menggali lubang di bawah rumah mereka. Joseph tidak tahu harus berbuat apa. Paul meminta agar mereka melawan. Joseph lalu pergi ke gudang. Thomas dan Charlotte mengikutinya. Sesampainya di gudang, mereka meletakkan jeregen minyak ke gerobak. Setelah itu, mereka membawa gerobak serta sebuah peti besi ke dalam rumah. Sementara Roko tetap tinggal di gudang. Selama Joseph mempersiapkan jebakan, Thomas dan Charlotte akan berjaga. Joseph menyiram bensin di sekeliling lalu mempersiapkan kembang api. Sementara makhluk itu mencoba untuk masuk melalui lubang di tanah. Charlotte dan Thomas pun sudah siap untuk menyerang. Di sisi lain, makhluk itu masuk melalui cerobong asap di ruangan tempat Paul berbaring. Di sisi lain, makhluk itu mulai masuk ke dalam rumah. Thomas bersembunyi di sekitar situ dan sudah bersiap untuk menyerang makhluk tersebut. Mereka pun segera naik ke lantai atas dan bertemu dengan Joseph. Joseph meminta agar membiarkan para makhluk itu masuk. Saat sedang mengangkat peti besi, Paul datang. Paul mengambil senjata dari tangan Charlotte. Dia lalu menembak bagian bawah lantai untuk membuatnya rapuh. Sementara yang lainnya membawa peti besi ke dalam ruangan yang lain. Para makhluk itu pun mulai datang dan ingin menyerang mereka. Satu persatu makhluk itu berhasil dihalau oleh Paul. Salah satu makhluk itu berhasil menghindar dan menyerang Paul. Joseph, Thomas, dan Charlotte lalu datang untuk melawan makhluk tersebut. Thomas dan Joseph pun berhasil menangkap dan membunuh makhluk itu. Mereka lalu bergegas ingin masuk ke dalam peti besi yang telah mereka persiapkan. Paul mengunci pintu ruangannya. Paul hanya ingin mereka bertiga saja yang selamat. Joseph mencoba mengedol pintu dan meminta ayahnya masuk. Api sudah mulai membakar rumah itu. Paul pun mengingat saat kedua putranya masih bayi. Di sisi lain, Thomas meminta agar mereka segera masuk ke peti. setelah ledakan selesai, mereka keluar dari dalam peti dan mencari Paul. Mereka segera naik ke mobil dan pergi dari situ. Terlihat para makhluk yang terbakar itu berkumpul menjadi satu dan membentuk seperti bola. Makhluk itu lalu menggelinding dan mengejar mereka. Charlotte bilang, peluru yang ada di senjatanya hanya tinggal satu butir saja. Charlotte pun menembak ke arah makhluk itu. Mereka pun berhasil selamat. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah mereka yang hancur. Setelah itu, mereka pergi ke pohon sekitar peternakan Rose. Mereka mengubur jasad orang tua Charlotte dan Paul di sekitar situ. Joseph lalu memberikan kunci mobil pada Thomas dan meminta Thomas untuk menyetir. Joseph bilang, ada enam peternakan di bawah lembah. Mereka bisa ke sana dan berharap ada orang yang selamat di peternakan itu. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke lembah. Tidak lupa, Roko juga ikut bersama mereka. Dan cerita berakhir di sini guys. Nah, itu tadi alur cerita Arcadian 2024 selengkapnya. Sebuah film yang menceritakan tentang bumi yang telah berubah menjadi tempat yang mengancam nyawa di setiap malam. Karena serangan makhluk mengerikan yang tidak diketahui asalnya tersebut. Berikutnya masih banyak film horror dan thriller yang akan kita bahas. Jadi, jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.